Udang galah Udang galah Biasanya satu porsi 10-12 ya Kalau yang gede banget itu kan bukan ada tuh Paling 6-5 gitu Cuma kalau orang-orang kan biasanya udangnya masih utuh Ini saya kupas langsung biar lebih efisien Kita marinasi dulu Ada garam icin Jadi bumbu dasar semua dipakai apa? Yang lain pun pakai juga? Oke Sekarang kita bikin adonannya Ini pakai tepung terigu Ya terigu Kita tetap pakai bumbunya sama Ini enggak maksudnya tepung terigu doang Oh terigu aja nih Terigu aja Nah nanti kita bumbuin Masih lada Mixin Garamnya secukupnya aja Setelah gula juga Kemudian kita pakai telur Baru nanti kita tambahkan Oh secukupnya aja Oh enggak Nah segini cukup Karena bikinnya juga satu porsi Ini untuk satu porsi Kalau kelebihan juga Kalau kelebihan juga enggak apa-apa kita gunakan Jadi bagus gini fresh ya Iya Iya Kenapa dikasih margarin Kita tambahkan Tentu ini Beda di Kalau di Ruko Biasanya kan dia lebih punya Andalan ke kantor-kantor Yang langganan-langganan Adonan kalau begini pak Sampai besok masih bisa gak pak? Kalau masukin kulkas bisa Masih bisa ya Tapi kalau enggak Ini agak lebih dari 5 jam Biasanya asem Oh Makanya bapak bikinnya? Iya Satu porsi bikin Satu porsi bikin Kalau kelamaan Masih asem Kenapa bisa asem ya? Mungkin dia kan paduan air sama terigu ya Oh air terigu itu ngaruh ya pak? Oh jadi ada rasa asem ya? Asem Ini udah cukup ya Tadi keluar juga sesukupnya ya pak? Sesukupnya Kita ngetes Telurnya pakai ini Kalau dia udah naik berarti udah Panas Iya Kalau dia gak dicegurin semua pak? Oh enggak Satu-satu iya Cepet nih pak? Cepet Kalau udangnya cepet banget ya? Cepet iya Enggak ada satu menit Iya Biasanya kalau goreng-goreng gini kan agak lama nih pak Makanya agak cepet Karena ini kompornya Mawar ya pak ya? Mawar Ini yang Yang nomor tiga Kalau yang nomor satu Nomor dua kan kecil tuh Itu lama Iya Yang nomor tiga Yang lagi viral tuh pak Udang Belembung pak? Udang Belembung? Oh enggak Pernah enggak bikin? Oh belum Jadi itu jadi ngelembung gitu Pak jadi gendut Oh Glewet-glewet jadinya Iya 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 Oh tadi minyaknya Apinya tadi kecil dulu ya pak? Kecil dulu Oh Biasanya kalau orang makan di sini Satu dua beses atau kok ini bisa berdua ya pak? Iya Bisa berdua Bisa berdua ya pak? Banyak gitu ya seperti ini? Kalau Capca itu bisa 3-4 orang cukup Iya Capca nya banyak ya? Iya Satu piring oval gitu jadi walaupun harganya di atas 20an itu bisa lebih dari 1 korsi ya untuk 3-4 orang kalau ini bisa 2 orang ini kalau pengen batangnya agak kuning biasanya diangkat disini sebentar apinya dikecilin, digoreng lagi enggak, gini aja langsung biar agak suhunya panas sedikit kita masukkan ini kita masukkan 2 kali ya biasanya yang langganan-langganan yang suka orang yang pos makan disini kan banyak tuh yang dari wika yang dari beca kayu di sini apa? nasi goreng seafood, nasi goreng ayam, nasi goreng kanasin mie godok juga banyak juga tapi guys, ini dari hotel juga yang menonkap bukan usaha di pinggir jalan kayak gini nih pertama kali jualan, gue tau gak offsetnya berapa? awal-awal tuh kan berintis awal-awal normal ya waktu itu, ya maaf dia bukan jomong, awal-awalnya kurang lebih 2-2 lebih gitu 2 jutaan? itu normal ya, normal cuma kalau setelah covid kesini ya terkurang kurang? oh 2 jutaan? tahun sepi-sepi ya 14 jutaan jadi gimana pak deh, bisa terjun disini dari tahun berapa? dari tahun 2016 tapi waktu kerja di hotel tuh tahun berapa? dari 91 sampai 95 kemudian saya coba pengen memperdalam apa, Chinese food atau seafoodnya gitu tapi di bagian masak juga atau apa? iya, di masak juga dari waktu di puncak, hotel di puncak kemudian pas ada topi yang bagus itu di daerah Bogor saya, saya kejar beliau, namanya Bapak Otong Mbak Otong saya kejar sana saya minta izin untuk keinginan saya untuk memperdalam seafood sama ini diperbolehkan kemudian udah berjalan, oke kemudian saya baru pindah ke Jakarta setelah di Jakarta, saya juga beberapa kali coba ya, waktu itu saya di Tanahabang ya di Tanahabang Bukit itu 2 tahun kemudian saya coba ke sahit hotel cuma waktu itu, kekendala waktu masalah kalau nggak salah izin ya dari pihak ownernya tentang izin tapi akhirnya saya terjun ke Bandi Golek waktu itu di Bandi Golek dari tahun 2000 saya recent 2016 langsung saya 16 tahun terus nih bisa terjun ke sini nih jadi ini kan idunya banyak nih iya perniknya nih ya berarti modal lumayan besar nih Pak kurang lebih ya awal dari semuanya itu kurang lebih dua lima sampai tiga puluh dua puluh sampai tiga puluh ya walaupun pinggir jalan iya pertama kali jualan harganya berapa dari harga waktu itu saya kalau nggak salah 15.000 sekarang udah berapa dua puluhan sekarang dua puluh ada dua tiga yang paling mahal gurame udang cumi isinya kan sama udang bahwa ikan apa namanya cumi gitu telur nah kalau spesial kita tambahkan telur dadar atau ceplok Pak ikan sebuahnya udah biasa ya Pak saya pengen ikan asum katanya jambal ya Oh iya ikan jambal jadi biasanya kalau satu porsi berapa tiga centong iya kurang lebih karena di syuting dibanyak-banyakin Pak enggak emang sama kita segini aja standar segini gitu kalau digoreng jadi banyak ini iya memang kadang-kadang ada bilang kadang ya nggak habis ya tetapi kita standar aja begini langsung begini atau tidak semuanya kebetulan lagi dihabis nih belum belum matang di opennya iya nggak apa-apa iya ngasih segitu Pak Iya ngasih ini segini Iya ya lumayan kalau ada yang kalau minta agak sedikit atau lebih bisa Oh jatuh kalau misalkan mau di misalkan agak berkurang kita ada darah tinggi minta dikit boleh gitu ya ini spesial juga spesial itu pakai apa kalau ini aja sama telur terus kita tambah telur dadar simpel ya nyuci nya ya Iya kita bikin nasi gorengkan nasinya ini wajahnya itu aja emang iya baja wajah ya berat Biasanya enggak kalau bersih nggak nggak lengket Iya kaleng masih Biasanya enggak kayaknya ini buat keluar spesialnya? iya, buat keluar spesialnya enggak, satu aja tuh kalau lagi rame, terketer juga enggak Pak iya, kadang sih, tapi mereka sabar sih oh iya, yang penting kita maklum ya namanya di pinggir jalan gitu tapi ada juga yang enggak sabar, tapi ya mereka paham goreng ikan cuma sebentar doang, disiram doang ya siram minyak doang, langsung diangkat iya dari dulu emang masih seperti ini Pak? iya enggak, yang perak-perak gitu ya oh enggak, enggak dulu sempat pakai yang perak, tapi pengalaman saya, kalau pakai yang perak nanti nasi gorengnya kalau udah dingin keras iya oh ini enggak nih? enggak, ini sedang jadi untuk nasi putih bisa untuk nasi goreng bisa sedang? pedas? dua aja Pak dua, pedas ya? pedas ya pedas ya pedas banget ya Pak? iya satu setengah ya Pak? satu setengah bagus ya ini ya? pedasnya cukup pedas sih oh iya harus putih aduk ya? iya ini biar rata aja biar matangnya rata aja ini udah matang, langsung masukin ini eh motivasi untuk jualan yang penting kita tekun, ulet, sabar pertama itu mental iya jadi situasi jualan itu ada kadang ada rame, ada yang sepi udah stabil kita syukurin aja insya Allah lancar langsung aja kita cobain nih nasi goreng ikan asin ya jadi ikan asinnya ikan jambal ini pakai yang spesial ditambah telur dadar harganya ini 25 ribu kalau enggak pakai telur 20 ribu aja lumayan banyak porsinya ya wah mantap nih satu lagi ini gue cobain udang goreng tepung porsi ini 38 ribu isinya kurang lebih ada 10-12 biji nih kita langsung cobain aja ya rasanya seperti apa nih bismillahirrahmanirrahim hmm pedes ikan jambalnya karena kecil-kecil potongnya tetep kerenyes-kerenyes gitu ya tetep garing tapi tetep lembut dalamnya jadi masih berasa ikannya enggak garing banget asinnya juga asinnya enak gitu karena ikan jambalnya juga di open dulu nih guys mantap cobain nih hmm ini nasi gorengnya enggak keras ya karena si bapak bilang dia pakai nasi yang bisa buat makan nasi putih juga jadi bukan yang agak perak nih katanya kalau dingin tetep enggak keras enak semua komposisi bumbunya berasa banget enggak ngepas ya ini untuk makan sendiri yang yang lapar banget sih abis tapi kalau yang untuk saw-saw ya berdua bisa nih guys hehehe mantap enak lu guys hmm mari makan makan jadi dia ada potongan cabai juga disini jadi masih ada transfernya pedesnya ditambah lagi tadi pakai sambal sambal rasikan sendiri ya enak banget walaupun tadi dia pakai rolar dadar ini dasarnya juga dikasih sekelor juga ya biar di ocek-mocek di orek-orek enak guys pedesnya sedang nih menurut gua nggak pedes banget enak ini kerodadarnya coba ini hmm hmm sekarang gua cobain udang goreng tepungnya ya dia pakai udang galah segede-gede gini lumayan lah kita cobain dulu bismillahirrahmanirrahim sebelum gua kasih sambal gua cobain seperti ini kira-kira rasanya gimana bismillahirrahim ini enak tetap garing tetap berasa udangnya bumbunya juga pas guri-guri ini kita pakai gambarnya dikati tomat sama soal cabe ya ini 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 soal hamur yang enggak kemarin emak emak enak enak saya datang aja ke sini ya di lokasinya di depan pasar Ciplak Jalan Panjang Warga 1 di Minang Buta Selatan, Jakarta Timur. Jadi yang penasar datang aja ke sini ya. Harapan Pade, ke depan pengennya apa? Itu lancar, lebih baik. Lebih baik lagi. Jadi Pade, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga usaha ini kena barang. Sama-sama. Semoga berkah. Lagi nampak dikenal ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama.